Liyu yang berdua, sudah bergerak Supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya Jadi di video kali ini Mimin akan membahas salah satu film yang diperankan oleh Jackie Chan dan John Cena Yang dimana di film tersebut mereka sebagai mantan pasukan militer khusus Yang bertugas menjalankan misi untuk mengawal sekelompok warga sipil yang bekerja di Kilang Mina Tetapi selama perjalanan di daerah tersebut sangat berbahaya Apakah mereka berhasil menjalankan misi tersebut? Film tersebut berjudul Hidden Strike tahun 2023 Tanpa panjang lebar langsung saja kita ke pembahasannya Di awal film kita diperlihatkan dengan pasukan khusus asal Cina Yang mendapatkan misi penting untuk mengevakuasi warga di Kilang Mina Yang terletak di Bangdat, Iraq Karena sebelum kilang tersebut mendapatkan serangan mendadak dari tentara bayaran Yang masih belum diketahui Sesampainya di Kilang, pemimpin pasukan yang bernama Lo Feng Tapi disini guys kita sebut aja Jackie Chan Disambut oleh kepala pemilik kilang minyak tersebut bernama Profesor Cheng Yang akan menuntun Jackie Chan ke para warga yang akan mereka evakuasi Di sisi lain di sebuah desa yang tak jauh dari lokasi Kilang Minyak Kita diperlihatkan dengan seorang tentara bayaran bernama Chris Van Horn Atau kita sebut aja John Cena ya guys Yang dihampiri oleh adiknya bernama Henry Yang juga merupakan satu profesi dengan abangnya Henry memberikan John Cena uang hasil kerjasama mereka Setelah menjual senjata kepada tentara Iraq Henry kemudian meminta John untuk ikut dalam sebuah misi Dimana Henry dan anak buahnya mendapat sebuah tugas Untuk menculik beberapa orang yang telah menjual senjata ilegal Namun John menolak karena ia ingin merawat anak-anak yatim piatu di desa ini Meskipun begitu Henry tetap mengingatkan bahwa hadiah misi kali ini sangat besar Sehingga John bisa menggunakan hadiah tersebut untuk membantu para warga di desa ini Tidak cuma itu Henry juga mengungkapkan kalau John sudah berubah Dan mulai menjauhi pekerjaan ini setelah kematian ayah mereka dua tahun yang lalu Setelah Henry dan pasukannya pergi John didatangi temannya yang bernama Owen Kedatangannya ke sini untuk memperbaiki pompa sumur Yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa ini Namun sayangnya saat memperbaiki pompa sumur tersebut Owen menemukan kalau pompanya sudah rusak Sehingga John harus membeli beberapa peralatan yang harganya sangat mahal Malam harinya John dihampiri ibu-ibu bernama Soraya Yang juga kebingungan untuk mendapatkan uang sebanyak itu Melihat Soraya dan warga sekitar terancam kehilangan sumber kehidupan John pun berencana menerima tawaran misi dari Henry Kesokan harinya di kilang minyak Jackie Chan dan pasukannya mulai mengangkut para warga dengan menggunakan 11 bus Dalam evokasi tersebut Jackie Chan bertemu dengan putrinya bernama May Yang ternyata bekerja di kilang sebagai peneliti Di tengah perjalanan May mengungkapkan kecewaannya terhadap Jackie Chan Yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada ibu dan May sendiri Namun meskipun begitu Jackie Chan sebenarnya sangat menyayangi May Tapi karena tugas negara Jadi ia tak mau harus menjalankan tugasnya Ketika di perjalanan Mereka melewati jalan maut Yang sebelumnya menjadi lokasi perang sipil Jackie Chan lalu memutuskan melewati jalan tersebut Karena memang jalan itu adalah jalan satu-satunya jalan mereka Singkat cerita Setelah melewati jalur maut Mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir Padahal anggotanya Jackie Chan menginfokan Kalau hari ini tidak akan terjadi badai pasir Saat melewati badai itu Tiba-tiba radio komunikasi hilang sinyal Dan disusul dengan kemunculan beberapa mobil off-road Ternyata mereka adalah John Chena Adeknya dan beberapa para tentara bayaran Yang akan menculik beberapa orang dari bus tersebut John Chena dan yang lainnya lalu menyebut Tase nomor 11 Dan bus nomor 8 Mereka juga sempat bertarung dengan anggota Jackie Chan Tetapi berhasil mengalahkannya John dan pasukan lalu membawa pergi dua bus tersebut Sedangkan Jackie Chan dan anggota lainnya Masih belum mengetahui kalau dua busnya telah dimaling Setelah keluar dari badai pasir Jackie Chan baru sadar Kalau dua busnya telah hilang Dan menyadari bahwa badai pasir itu tidak alami Jackie Chan kemudian memutuskan untuk mencari bus yang telah hilang Dengan menggunakan helikopter Tetapi saat hendak pergi Mai meminta ikut dan akhirnya Mai pun ikut Mereka tak sengaja menemukan sumber badai pasir Yang ternyata memang dibuat menggunakan mesin jet Sementara itu John dan Henry memindahkan empat Sandra ke dalam mobil mereka Disini John sadar Bahwa misi kali ini sangat janggal Karena orang yang mereka Sandra tidak terlihat seperti penjual senjata Singkat cerita saat mereka membawa Sandra tersebut melintasi lembah gurun Mereka ditemukan oleh salah satu anggota Jackie Chan Bernama Sun Wai Yang menggunakan helikopter Sun Wai pun langsung menembaki rombongan John Dan berhasil meledakkan satu kendaraan mereka Akan tetapi John yang lebih cerdik langsung menghentikan kendaraannya Dan menembaki Sun Wai terus menerus Sehingga helikopter yang ditumpangi oleh Sun Wai Akhirnya terjatuh di antara gunung-gunung Sementara itu Jackie Chan dan Mai tak sengaja menemukan sebuah bus nomor 11 yang ditinggalkan Di dalam bus tersebut Jackie Chan menemukan beberapa penumpang Tetapi empat diantaranya telah hilang diculik Mengetahui hal itu Jackie Chan pun langsung melakukan pencarian ke area pergunungan Henry dan pasukannya kemudian membawa John ke markasnya Untuk menghadap ke orang yang telah menyewa mereka Namun sesampainya disana John dibuat terkejut Karena orang yang menyewa jasanya adalah temannya sendiri Yaitu Owen Owen memberitahu John Kalau dirinya selama ini telah melakukan transaksi jual-beli senjata Tanpa sepengetahuan John Yang membuat John bingung kenapa Owen menyandra orang dari kilang minyak Yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan senjata Lalu Owen to the point ke John Ia ingin menyabutasi kilang minyak Dan menjualnya kepada pembeli di luar sana Dan salah satu sandra yang mereka bawa adalah Profesor Cheng Dimana Cheng ini menjadi kunci penyaluran minyak ke kapal pembeli Mengetahui hal itu John pun langsung membatalkan misinya Ia lalu mengajak Henry pergi Tetapi Henry tak mau karena belum dibayar oleh Owen Setelah John pergi Owen tiba-tiba menembak mati Henry Dan beberapa anak buahnya Sedangkan dua anak buah Henry yaitu Knock dan Morgan Langsung berpihak kepada Owen Karena ternyata mereka adalah anak buah Owen sejak awal Saat John sedang melakukan perjalanan kembali ke desa Ia ditemukan oleh Jackie Chan yang curiga dengan John Dan memutuskan untuk mengikutinya ke desa Sesampainya di desa Jackie Chan menemui John dan memberitahu Kalau orang-orangnya telah hilang di gurun Namun John tidak mau menjawab Dan malah pergi ke markas rahasianya Untuk mengambil uang sambil diikuti oleh Jackie Chan Disana John dibuat terkejut Ketika melihat jasad Henry terkapar Di dalam markasnya Di saat itu juga Jackie Chan datang Dan terjadilah duel sengit diantara keduanya Pertarungan keduanya Kemudian dihentikan oleh kedatangan militer sipil Yang menagih senjata dan uang kepada John Namun mereka langsung pergi Saat John dan Jackie Chan tak sengaja melepaskan pemicu granat Para militer itu lalu menembaki markas John Yang membuat John serta Jackie Chan terpaksa harus bekerjasama Untuk melawan mereka Setelah para militer itu pergi Jackie Chan dan John membuat kesepakatan Untuk menemukan orang yang telah membunuh Henry Dan menculik orang-orang Jackie Chan Sementara itu di sisi lain Owen dan pasukannya membawa Profesor Cheng ke kehilang minyak Dimana disana Owen meminta Cheng Untuk memberikan kode akses Agar Owen bisa menyalurkan minyaknya ke dermaga Owen lalu terus memaksa Cheng Dengan membunuh Sandra lain satu persatu Awalnya Cheng masih belum mau memberikan kode akses tersebut Namun saat Owen hendak membunuh Sandra terakhir Yang merupakan putra Cheng Cheng pun langsung setuju untuk memberikan kode aksesnya tersebut Namun sayangnya kode itu berada di dalam tas Yang kini dibawa oleh May Putra Cheng kemudian menyarankan Owen Untuk melacak nomor telepon mamanya Sehingga Owen bisa mengirim anak buahnya Untuk mengambil tas tersebut Sementara itu John membawa Jackie Chan dan May ke desanya Dimana disana John menunjukkan Bagaimana dirinya menghibur para anak yatim Agar mereka bahagia Setelah menghibur anak-anak John dan Jackie Chan duduk di luar Dimana Jackie Chan memberitahu John Kalau May adalah putri Jackie Chan Di saat itu juga mereka mendengar suara gonggongan anjing Yang menandakan kalau desa mereka sedang disusupi Dan benar saja Saat mereka mengeceknya Mereka menemukan sekelompok anak buah Owen Yang sedang mengendap-endap John dan Jackie Chan pun mulai menghajar anak buah Owen satu persatu John dan Jackie Chan berpencar Dimana saat John menaiki sebuah menara Ia ditembak oleh anak buah Owen Tetapi untungnya John berhasil menghindar Sebelum menara itu runtuh Keduanya kemudian dikepung oleh Kenok dan pasukannya Namun di saat itu juga Para warga desa mulai berdatangan Untuk membantu John Meskipun begitu Kenok tetap tidak menyerah Dan malah menantang mereka untuk berperang Daripada banyak berjatuhan korban John pun memberikan tas milik May kepada Kenok Dan membiarkan mereka pergi begitu saja Kesokan harinya May memberitahukan John Kalau tas itu berisi USB yang memiliki kode akses Untuk membuka aliran dari kilang minyak Dimana minyak di dalam perusahaan itu Mencapai jutaan barel Mengetahui kalau Owen akan merampas semua minyak Mereka pun memutuskan pergi ke sana Guna menghentikan Owen Keduanya lalu pergi menggunakan truk bermesin jen Sedangkan May yang tak suka ditinggal Memutuskan untuk menyusul mereka Dengan mobil warna biru milik John secara diam-diam Sementara itu Owen sudah kedatangan kapal tanki Yang akan menampung semua minyak perusahaan Owen lalu mulai menyuruh Chang Untuk membuka alirannya Namun sayangnya Owen harus Memerlukan waktu 24 jam Untuk menampung semua minyaknya Tidak lama kemudian John dan Jackie Chan datang menerobos Pertahanan Owen Keduanya lalu lanjut menghajar Para anak buah Owen Selagi keduanya bertarung Owen memutuskan untuk pergi dari kilang minyak tersebut Dan meminta Knok untuk tetap menahan Chang Sampai semua minyak tersebut terkuras habis John dan Jackie Chan kemudian masuk ke dalam ruangan kontrol Dimana keduanya berhadapan dengan Knok Yang ali dalam bela diri Dalam pertarungannya itu Jackie Chan meminta John untuk mengejar Owen Sedangkan dirinya akan berdual melawan Knok Namun sayangnya John terlambat Karena Owen berhasil kabur Sambil membawa 3 truk minyak Tidak lama kemudian datanglah May sambil membawa mobil kesayangannya John Karena situasi sedang kacau John pun meminta May untuk mengejar Owen dengan mobil kesayangannya Di sisi lain Jackie Chan masih adu mekanik dengan Knok Dimana dalam pertarungan itu Jackie Chan menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan Knok Namun sayangnya semprotan itu rusak Dan menyebabkan ruangan tersebut dipenuhi dengan gelembung sabun Yang dimana pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jackie Chan Sementara itu John dan May mengalami kecelakaan Karena mobil yang ditumpangi mereka Tidak cocok di tanah seperti off-road Yang mengakibatkan mobil John rusak parah Beberapa menit kemudian Akhirnya Jackie Chan pun datang dengan membawa truk jet Ketiganya lalu mengejar Owen dengan truk tersebut Namun karena ketinggalan jauh John pun mengaktifkan mesin jet tersebut Sehingga mereka dapat dengan cepat mencapai Owen Jackie Chan pun menabrakkan truknya ke tanki minyak Dan menyebabkan tiga truk milik Owen terbalik lalu meledak Dalam ledakan itu Rekan Owen yaitu Morgan tewas Sedangkan Owen mengalami luka bakar di wajahnya Dan Owen pergi melarikan diri dengan mobilnya Hal ini pun memaksa mereka bertiga Untuk mengaktifkan kembali mesin jetnya Jackie Chan lalu menabrakkan mobil Owen Dan menyeretnya ke jurang Sebelum truk tersebut masuk ke jurang Jackie Chan berhasil mengikat kursi May Sehingga keduanya berhasil selamat Sedangkan Owen yang masih di atas tebing Tak sengaja terpeleset dan jatuh ke jurang Disini Jackie Chan dan May mengira Kalau John diikut terbawa truk ke dalam jurang Namun tidak lama kemudian John tiba-tiba muncul dari bawah tebing Dengan keadaan sehat Keduanya lalu berteriak minta tolong Sampai suara mereka benar-benar habis Film pun berakhir Oke guys mungkin segitu aja Pembahasan alur cerita film kali ini Gimana menurut kalian cerita filmnya Jika ada rekomendasi film lainnya Kalian bisa komen di kolom komentar ya Mohon bantuan subscribe dan hidupkan loncengnya ya guys Supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya Maaf jika ada salah kata Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax